Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo Selamat datang di ruang belajar Hutang konsumtif adalah sebuah hutang Yang menjadi penyakit yang sangat akut Yang akan merusak kondisi finansial kita Pertanyaannya Kenapa sih banyak orang terjebak Pada model hutang konsumtif ini? Di video kali ini Kita akan membahas Empat penyebab Kenapa banyak orang terjebak Pada hutang konsumtif? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya Penyebab pertama adalah Pendapatan kita lebih kecil Dari pengeluaran kita Ketika kamu punya penghasilan 3 juta Namun pengeluaranmu 5 juta Otomatis kamu berhutang Maka di titik ini Selama kamu punya pendapatan yang kecil Yang gak terlalu besar Maka coba deh sesuaikan pengeluaranmu Kamu harus benar-benar serius Mengatur keuanganmu agar cukup Agar sesuai dengan pengeluaranmu Selama kamu tidak mengubahnya Selama itu juga Kita akan selalu berhutang Atau Kalau kamu gak mau mengurangi pengeluaranmu Gak mau mengubah standar hidupmu Maka naikkanlah level income Naikkan level usahamu Kualitas dirimu harus lebih tinggi dari sebelumnya Sehingga kamu punya kemampuan Mengakumulasi uang yang jauh lebih besar Kamu punya kemampuan menghasilkan uang yang jauh lebih tinggi Jika ini tidak kamu ubah Jika kamu gak mau mengurangi pengeluaranmu Tapi juga gak mau menaikkan usahamu Maka kamu akan selamanya terjebak dalam hutang Buat teman-teman yang mungkin hari ini terlanjur terjebak dalam hutang Coba deh evaluasi Berapa sih sebenarnya total penghasilan saya Dan sebenarnya berapa pula total pengeluaran saya Hati-hatilah dengan pengeluaran kita Jika memang income kita terbatas Jangan asal-asalan Hal kedua yang bikin banyak orang terjebak pada hutang konsumtif adalah Gengsinya tinggi Tapi usahanya lemah Mereka punya gengsi yang sangat tinggi Kalau beli sesuatu harus branded Penampilan harus keren Makan harus di tempat yang baik Tapi usaha mereka asal-asalan Usaha mereka gak berkualitas Mereka lupa bahwa mereka itu dinilai bukan dari penampilannya Dinilai bukan dari apa yang mereka pakai Tapi dinilai dari apa yang mereka lakukan Kamu ingin terlihat keren di mata teman-temanmu Tapi kamu lupa Karena kamu secara finansial gak mampu Tapi memilih punya gengsi yang tinggi Akhirnya hutang sebagai solusi Ketika teman kita ganti HP baru Kamu pun tertarik untuk ganti HP baru Ketika sahabat dekatmu membeli sepatu dengan merek tertentu Kamu pun tertarik untuk membelinya Begitu seterusnya Kamu lupa dengan kemampuan finansialmu Dan kamu terjebak pada gengsi yang setinggi langit Yang ketiga nih Yang bikin banyak orang terjebak pada hutang konsumtif adalah Mereka punya gaya hidup di level atas Tapi standar finansial mereka sangat rendah Harusnya kita menyesuaikan gaya hidup itu Sesuai dengan kapasitas finansial kita Kamu tanya Berapa sih penghasilan saya Berapa sih kemampuan saya menghasilkan uang Maka hiduplah di level itu Jika kamu punya gaya hidup yang lebih tinggi Dari kemampuan finansialmu Hidupmu akan bermasalah Hutangmu akan semakin menumpuk Karena memang hutang selalu menjadi solusi terbaik Untuk memenuhi gaya hidupmu Jika penghasilanmu 5 juta Maka hiduplah di level 5 juta Jangan sok gaya untuk hidup dengan level 20 juta Katakanlah teman-teman terdekatmu Mereka punya penghasilan 20-30 juta Yaudah Kamu tetap bersahabat dengan mereka Tetap nongkrong dengan mereka Tapi dengan gaya hidupmu Dengan kemampuanmu Bukan dengan standar mereka Dalam membeli dan melakukan sesuatu Pastikan kamu punya standar Berdasarkan dirimu sendiri Bukan berdasarkan standarnya orang lain Kamu akan sangat tersiksa Jika mengikuti gaya hidup orang lain Sementara level finansialmu Tidak sama dengan mereka Ada baiknya Turunkan standar hidupmu Belajarlah untuk hidup secara original Untuk hidup apa adanya Saya yakin jika sahabat-sahabat terbaik kita Adalah orang-orang berkualitas Mereka akan menghargai kita Bukan karena apa yang kita beli Bukan karena apa yang kita punya Tapi karena apa yang kita lakukan Dan kita upayakan Orang-orang terbaik yang menjadi sahabat kita Itu adalah orang-orang yang menghargai proses Bukan sekedar melihat hasil Maka di titik ini Evaluasi deh Jika lingkunganmu adalah lingkungan yang Hanya melihat standar dan gaya hidup Berdasarkan aspek materialistis Maka hati-hati Itu bukan lingkungan yang baik Jika kamu memaksa hidup disitu Dengan lingkungan yang sangat buruk itu Maka bisa dipastikan Secara finansial kamu akan menderita Kamu akan terus berjuang Mengikuti gaya hidup orang-orang Di sekitar kamu Teman-teman kamu Padahal secara finansial Kamu ngos-ngosan Hal terakhir nih Yang membuat banyak orang Terjebak dalam hutang konsumtif Untuk sekedar membeli gadget Membeli sepatu Membeli baju Membeli mobil Atau apapun Yang tujuannya adalah konsumtif Karena mereka ingin Terlihat kaya secara instan Ketika tetangga depan rumah Beli mobil Tertarik untuk beli mobil baru Akhirnya apa? Datang ke dealer Ngutang Ketika tetangga kita Melakukan renovasi rumah Kita pun tertarik Untuk mengajukan pinjaman online Untuk merenovasi rumah Begitu seterusnya Kita gak mau kalah Dan kita ingin terlihat kaya Orang-orang yang hanya Terjebak pada Ingin terlihat kaya Mereka menganggap rumah Mobil Penampilan itu Sebagai standar Untuk menunjukkan Bahwa mereka itu kaya Padahal enggak Kaya itu tentang Kualitas finansial Mobil Rumah Penampilan Bukan ukuran Sebuah Standar kekayaan Bisa saja mereka Yang punya mobil Yang punya rumah Yang punya Barang-barang bermerek Mereka mampu Membeli semuanya Tapi secara hutang Maka ini omong kosong Itu bukan kaya Hanya sekedar Terlihat kaya Jadi Jika kamu Hanya sekedar Ingin terlihat kaya Ingin kaya Dalam waktu singkat Maka Hati-hatilah Karena pola pikir ini Pilihan ini Bikin kamu terjebak Dalam hutang konsumtif Harusnya kamu berpikir Untuk benar-benar kaya Bukan sekedar Terlihat kaya Itulah Empat penyebab Kenapa banyak orang Terjebak pada hutang konsumtif Buat sahabat semua Yang hari ini Ingin keluar dari Jebakan hutang konsumtif Ini Ingin mengubah Perlakunya Agar menjadi lebih baik Yuk bergabung Di program 40 hari Bebas hutang Program ini Bertujuan untuk Melakukan Perbaikan Pemikiran Perbaikan pola pikir Perbaikan Perlaku Keuangan kita Dan memperbaiki Keputusan yang Akan kita ambil Agar kita Bisa Lepas dari Jebakan hutang Yang sangat menyiksa ini Cara bergabungnya Bagaimana Temukan link Pendaftarannya Di deskripsi video ini Pada akhirnya Saya ingin menyampaikan Terima kasih Buat sahabat semua Sampai ketemu Pada video kami berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih